Warga di kawasan Simpang Petani, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan dibuatkan dengan penemuan sesosok maat wanita yang terbungkus karung pada minggu 17 Oktober. Saat ditemukan, kondisi wanita parubaya tersebut sudah dalam keadaan membusuk. Dari hasil pemeriksaan polisi, wanita tersebut ternyata korban pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Dikutip dari Sripoku.com, korban bernama Waldasih 60 tahun ditemukan di aliran Sungai Suban, Simpang Petani pada minggu siang. Saat ditemukan, maat dalam kondisi tangan dan kaki yang terikat dalam karung. Mait Waldasih pertama kali ditemukan warga yang kebetulan tengah melintas di lokasi. Temuan ini lantas langsung dilaporkan ke Posek Pagar Alam Utara untuk ditindaklanjuti. Polres Pagar Alam yang melakukan penyelidikan sempat menemui kendala dalam mengungkap identitas korban. Pasalnya, tak ada identitas apapun yang berada di sekitar lokasi. Hal ini ditambah kondisi maat yang sudah rusak. Petunjuk yang dimiliki polisi adalah pakaian yang melekat di tubuh korban. Setelah dilakukan pemeriksaan DNA, baru diketahui bahwa jasa tersebut adalah Waldasih. Waldasih dihabisi nyawanya oleh suaminya sendiri yang bernama Samsu, 68 tahun. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Pagar Alam AKBP Arief Harsono saat dikonfirmasi. Samsu sendiri sudah diringkus polisi kurang dari 24 jam saat akan kabur ke tempat persembunyiannya di kota Prabu Melih pada Senin 18 Oktober sekedar pukul 4 waktu Indonesia Paran. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!